Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukranillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radisrohni sauderi wayasirli ambil Wa alim ugedatan binisani lafqahu kowna Amma ba'amu Yang terhormat para dewan juri Yang saya hormati para ustaz-ustazah Serta hadirin sekalian Serta hadirin yang satu perjuangan dalam rintanya Allah SWT Amin garobel Amin Yang pertama-tama marilah kita Bandar dan rasa budi syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita Taufik serta dayanya Sehingga kita dapat berkumpul di acara bandar hari ini Dan keadaan syakbar rafiat Dikauling alhamdulillah Alhamdulillah irakil alamin Yang kedua kalinya Salawat serta salam Marilah kita haturkan Kepada jenjuan kita Revolusioner Islam sedunia Pendabrak kebatiran Penghancur kemukaran Membawa rahmat seluruh alam Yaitu baginda alam Habibana Wannabina Muhammad SAW Yang telah membawa kita Dari jaman jahilnya Menuju jaman islamnya Dan yang kita rasakan Bagi saat ini Dunya kita tunggu-tunggu Syafalnya di umur akhir Disinkanlah saya berdiri disini Untuk menyampaikan bidatau yang berjudul Anak soleh dalam generasi bangsa Hadirin sekalian Agar kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleh Marilah kita terus berbagi kepada orang tua Dan terus belajar dalam ilmu agama Karena apa hadirin? Karena anak yang soleh dan soleh itu Pasti sangat bermanfaat di akhirat nanti Dan juga dapat membantu Dalam mendaakan orang tua Akan juga dapat membawa manfaat Baik bagi orang tua Dan bagi negara Hadirin hadirat Rahimah kumuluh Lalu Bagaimana cara kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleh Dalam generasi yang tangguh Dan mampu menyangkal Pengaruh-pengaruh negatif Dan juga dalam bergaulan bebas Maka Kita harus memperbaiki diri Dan cara terus Menggali dalam ilmu agama Seperti dalam Sada Rasulullah S.A.W Bismillahirrahmanirrahim Man arada dunia Fa'alahi bilmi Man arada Akhirafu alaihi bilmi Yang artinya Siapa yang ingin dunia Maka harus dengan ilmu Siapa yang ingin akhirat Maka harus dengan ilmu Dan barang siapa yang menginginkan Keduanya Baik dunia Maka pun akhirat Maka juga harus dengan ilmu Hadirin 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 Rahimah Begitulah Rasulullah Dalam menyuruh kita Untuk selalu mendapatkan dunia Dan akhirat Dengan sekaligus juga Mendapatkan ilmu Ilmu yang bermanfaat Tentu saja Boleh menggunakan teknologi Tetapi Tidak boleh Geroan hikmat Dan kita harus Hurman kepada orang tua Dan kita harus Hurman kepada orang tua Dan kita harus Hurman kepada orang tua Dan kepada guru-guru kita Berkat mereka lah Kita bisa berdiri disini Telah banyak sekali Contoh-contoh Dan suri toladan Dari nabi-nabi kita Tantang keteladanan Terhadap anak yang soli Terhadap anak yang soli Dan suri ha Maka Dari itulah Kita harus Bantu kepada Allah SWT Dan kepada Orang tua kita Sehingga Kita bisa menjadi Anak yang soli Dan bisa menjalani Buntah dari nabi kita Nabi Muhammad Jalala Walaikasalam Semoga Kita semua Bisa menjadi Anak-anak yang soli Dan suri ha Dan berpakti kepada Allah SWT Dan bisa menjalani Bintahnya Dan terus menjadi Dan terus Dan terus menjadi Anak yang soli Dan suri ha Yang menjadi Kembagaan orang tua Bangsa negara Dan agama Demikian Bidata yang dapat Saya sampaikan Semoga bermanfaat Sebelum Saya akhiri Bidata ini Saya akan Membawakan lagu Yang berjudul Kita semua Anak Indonesia Kita semua putra putri Indonesia Sopan santun Barak Lek mulia Pancasila Ada di dalam Dadang Jayalah selalu Indonesia Indonesia raya Kita semua putra putri Indonesia Kita semua putra putri Indonesia Sopan santun Barak Lek mulia Pancasila Pancasila Ada di dalam Dadang Jayalah selalu Indonesia raya Saya akhiri Apabila Dan kurang lebih Yang maaf Apabila Kita kebuali daya Beri doa Inayah Semasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi